Seorang pria pekerja peternakan ayam di kota Tasik, Malaya, Jawa Barat ditemukan tewas mengambang di kolam tempatnya bekerja. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban sempat dikabarkan hilang. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di kolam ikan di kampung Babakan Palak, Kecampatan Kawalu, kota Tasik, Malaya, Jawa Barat. Satu hari sebelum tewas, korban yang bernama Ade Sumarna sempat dilaporkan hilang. Penemuan jasad korban menggegerkan penghuni kampung hingga warga berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian untuk menyaksikan evakuasi. Dan menurut keterangan warga setempat, si korban tersebut suka mengalami pusing-pusing. Bahkan kalau minum obat, obat warung, sekali minum itu bukan satu tablet, langsung lima tablet seperti bodrek. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo Tasik Malaya untuk diotopsi. Diduga buruh peternakan ayam itu tewas akibat penyakit yang Iderita menyerang tiba-tiba saat ia berada di dekat kolam. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.